Intro Harga cabai rawit merah kembali mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Cimanggis, kecamatan Ciputat, kota Tangerang Selatan, harga cabai rawit merah kini menembus harga Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit merah ini sudah terjadi sejak awal bulan Januari lalu. Harga terus merangkak naik dari harga normal sebesar Rp60.000 dan menembus harga Rp100.000 di akhir bulan Januari. Kemudian pada awal Februari, harga cabai kembali mengalami kenaikan menjadi Rp120.000 per kilogram. Dan saat ini harga di pasaran sudah menembus harga Rp140.000 per kilogram. Dampak dari kenaikan harga cabai rawit merah, sejumlah pedagang sayur di pasar memilih menutup lapak dagangannya lantaran daya jual cabai sepi peminat. Pedagang berharap pemerintah pusat maupun daerah segera berperan menyikapi kenaikan harga cabai yang terus meroket sehingga daya jual cabai rawit merah kembali stabil. Kenaikan itu dari Januari kemarin sih masih Rp100.000, terus Februari itu Rp120.000, baru kemarin itu Rp140.000 gitu. Sampai Rp140.000? Enggak, belum. Masih di setak Rp140.000. Rp140.000? Iya. Ini dampak dari kenaikan harga cabai ini, Pak, gimana nih, Pak? Apakah itu konsumen menurun atau bagi pas? Ya konsumen menurun juga sih, kayak dia beli Rp5.000 gitu, nggak dapet, terus marah-marah kayak gitu sih. Dia beralih ke yang lebih murah. Ini ya, apa namanya, catering-catering gitu, pada nggak bawa. Karena terlalu mahal, tukang-tukang dagar, tukang sayur gitu, juga pada nggak bawa karena saking mahalnya itu on capi. Jadi nggak ada yang bawa. Kenaikan harga cabai rawit disebabkan berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah karena dampak dari cuaca. Kondisi curah hujan yang tinggi membuat hasil panen menjadi berkurang. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang, Selatan Bantan.